Kalau tentang partisipasi, mungkin nanti Anda harus bertanya dengan Rapi Film, Pak Sunil Santani dari produser kami. Kalau saya mewakili aktor yang terlibat, tentu saja sangat senang ya, karena film itu sudah satu tahun berlalu, tetapi masih dirayakan sampai saat ini masih begitu riuh dalam pikiran publik. Itu tentu saja dalam acara event yang Popcorn Asia, di mana menurut informasi baru kali ini film terlibat di dalamnya. Dan ini adalah ajang yang baik untuk sebagaimana kita ketahui bahwa dunia sekarang sedang diserang oleh era digital. Dan ini mungkin dari ajang ini adalah sebuah ruang bagi anak-anak yang tertarik kepada game, permainan, e-sport atau apapun istilahnya, untuk bermain tetapi lebih terarah. Ber-edutainment, jadi entertainment yang mengedukasi. Dan moga-moga hal seperti ini, namanya pop culture ya, Bagaimanapun juga dengan jaman yang terus berkembang, pikiran manusia dan kebutuhan manusia pun juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun saya sebagai orang yang begitu mencintai Indonesia, Semoga ke depannya Popcorn Asia juga melibatkan dalam artian unsur-unsur atau elemen-elemen tradisi budaya Indonesia lokal. Tapi dikemas dalam presentasi yang modern, dengan presentasi yang nge-pop. Mungkin itu merupakan sebuah cara untuk mengajak, ajakan yang terus-menerus pada generasi muda, Dan mengingatkan pada generasi muda untuk selalu cinta kepada Indonesia. Sebenarnya begini, saya sendiri juga tidak menyangka bahwa akan begitu diapresiasi oleh publik. Mengingat saya sendiri juga sebenarnya tidak, belum terlalu lama berproses dalam dunia film. Tetapi saya berterima kasih sekali dengan karakter ibu yang diberikan oleh sutradara Joko Anwar, Kepercayaan dari sutradara dan juga film saya yang berada jauh di Bali. Sangat berterima kasih dan bersyukur terhadap karakter ibu yang kebetulan berjodoh, Saya mainkan dan saya juga berterima kasih sekali kepada karakter itu sendiri, Yaitu ibu, karena telah mengizinkan saya untuk memainkan karakternya Sebagaimana yang dikehendaki oleh sutradara.